Tren Perhiasan Mutiara Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang banyak orang yang menyukai perhiasan mutiara seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Perhiasan mutiara dianggap sebagai lambang selera klasik dan kemewahan, serta sesuatu yang langka dan sangat berharga. Hal ini merupakan cermin dari asal-usul mutiara itu sendiri. Walaupun banyak orang mungkin sudah tahu dari mana mutiara berasal, tak banyak yang benar-benar menanamkan ketakjuban dan benar ketika menyadari faktanya. Yaitu, mutiara adalah satu-satunya bahan perhiasan berharga yang ada di dunia ini yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Bukan dari proses penambangan atau dari hasil alam dari dalam tanah seperti emas, perak, dan batu berharga lain. Bagaimana kah mutiara terbentuk? Mutiran mutiara yang Anda tahu merupakan hasil akumulasi dari kristal kalsium karbonat. Kristal ini dikeluarkan oleh tiram mutiara sebagai respon terhadap benda asing yang masuk ke dalam cangkang mereka. Tiram mutiara menutup benda asing itu dengan lapisan kalsium karbonat yang makin lama, makin tebal seiring waktu. Proses ini bisa sampai bertahun-tahun sebelum mutiara mutiara akhirnya terbentuk. Tentunya merupakan peristiwa langkah jika menunggu ada tiram liar yang menghasilkan mutiara. Sehingga perhiasan mutiara pada zaman dahulu benar-benar diangkat langkah dan sangat berharga. Saat ini, yang berharga adalah mutiara yang memiliki beberapa persyaratan, yaitu antara lain sebagai berikut. Memiliki bentuk atau pantulan warna kilau yang langkah, misalnya mutiara lombok, maluku, dan jepang. Mutiara yang bentuk mutiranya bulat sempurna dan bersinar secara alami. Serta, mutiara dengan pantulan berwarna yang bermacam-macam. Inilah yang termasuk mutiara berharga untuk dijadikan perhiasan mutiara. Mutiara dan budidaya mutiara. Kini, untuk memenuhi permintaan pasar, banyak orang mulai membuat peternakan mutiara. Dalam budidaya mutiara, para peternak kadang memasukkan benda asing, yaitu kleos atau inti, dengan cara tertentu. Dalam tubuh tiram, agar mutiara yang dihasilkan memiliki bentuk yang unik. Dengan menilik usul-usul mutiara yang mengagumkan, tidak mengherankan bahwa perhiasan mutiara tetap dihargai karena kelangkaannya, meskipun kini sudah ada mutiara hasil budidaya. Jika Anda ingin mengoleksi perhiasan mutiara asli, Anda dapat mengunjungi toko perhiasan mutiara, missjokim.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!